Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ruhamah, kita ketemu lagi di kolam ikan pesantren Ruhamah Al-Fajar Dan kita kali ini mau cerita tentang ikan tapi dari Al-Quranul Karim Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Falamma balagam ajma'abainihima nasiyahutahuma Nasiyahutahuma fatta khadasa bilahu fil bahri saraba Ini cerita sebenarnya Yusha bin Nun bersama Musa alaihissadam ngobrol Kira-kira Yusha bertanya Musa ada gak orang yang lebih alim dari ente? Diriwayatkan bahwa Musa mengatakan dengan lidahnya gak ada Ada yang mengatakan bahwa terbersih di hati Musa Bahwa gak ada orang yang lebih alim dari saya Akhirnya dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memberi info bahwa ada orang yang lebih alim dari ente Musa alaihissadam Ada lagi satu riwayat Bahwa dia bertanya kepada Allah Musa alaihissadam bertanya kepada Allah Ada gak orang setelah dialog yang panjang kita Ada gak orang yang bisa saya jadikan guru Saya ingin belajar lagi Nah ketika jawabannya ada Atau ketika tadi pertanyaannya Ada gak orang yang lebih alim dari ente? Ada ternyata Maka Berjalanlah Musa alaihissadam bersama Yusha bin Nun Menelusuri semenanjung laut Dimana dia tinggal Karena orang yang lebih alim ini nanti ada di semenanjung pantai Apa hubungannya dengan ikan? Gitu ya Apa hubungannya dengan ikan? Karena kita berada di kolam ikan ini kan Hubungannya dengan ikan bahwa Yang menjadi tanda Kampung orang alim itu tadi Ketika Saat Yusha bin Nun Lupa ikannya Oh ini ya Ketika Yusha bin Nun Lupa ikannya Makanya kita berada di kolam ikan ini ya Tapi nanti kita coba cari hikmahnya Kenapa ikan? Nah Ketika Yusha bin Nun bersama Musa alaihissadam Menelusuri pantai Musa kelelahan Makan dulu kita Yusha Saat makan Musa minta Ikan yang kita punya mana? Loh Musa Tadi di rest area sebelumnya Saat kita istirahat Itu ikan saya kelupaan Nasiyah utahuma Nasiyah utahuma Maka Musa mengatakan Ah itu dia yang mau saya cari Mereka mundur lagi mencari tempat Dimana lupa itu ikan Ketemulah Musa alaihissalam Dengan Yusha bin Nun Musa alaihissalam Bersama Yusha Bertemu dengan siapa? Nabi Khidir alaihissalam Begitu diriwayatkan oleh Tafsir At-Tabari Nah baru Muncullah Apa yang diceritakan oleh Al-Kahfi Bahwa Musa Mengatakan kepada Khidir Saya ingin belajar Nama Ente Saya ingin jalan Nama Ente Kata Khidir apa? Ente gak akan sanggup Musa Itu ada di Al-Quran Silahkan dibaca di surah Al-Kahfi Yang ingin kita bicarakan adalah Apa sih hubungannya Kenapa Musa Yusha Khidir Ini Tiga-tiga ini kan orang hebat nih Nabi Musa alaihissalam Nabi Ulul Azmi Yusha Diriwayatkan Annahu Nabi Khidir Diriwayatkan Bahwa dia juga seorang Nabi Ini betiga Ini betiga Dipertemukan oleh Allah Dengan Dengan apa namanya Sign in Ikan Dengan tanda ikan Dilupakannya ikan Ternyata memang Setelah kita telusuri Ikan ini Salah satu protein Bagus Buat kita Kesehatan kita Satu ya Kedua Ternyata karena Pertanya A-A dialog Pertamanya Mengenai Ada gak orang yang lebih alim Oh Kandungan yang ada di ikan Luar biasa Dibutuhkan betul oleh otak kita Wah ini ya Makanya kan ada Anekdot dulu kan Kenapa orang Jepang Pinter-pinter Karena banyak makan ikan Nah ini kan Yang dibicarakan itu kan Tadi apa namanya Ini kok Ada gak ya orang yang lebih alim dari saya Lu ada Ketika jawabannya ada Dimana Di menanjung pantai Persisnya dimana Saat kau lupa ikanmu Makanya Rohama Al-Fajar Berternak ikan Kalau Rohama Al-Fajar Ternak ikan sih sebenarnya Satu Supaya ada pemasukan Untuk pesantren Karena pesantren kita ini Khususnya tim do'afa Ya gratis Yang kedua Memang Karena kita ingin Memberikan konsumsi Yang padat akan gizi Membantu Kinerja otaknya Kinerja hatinya Lebih maksimal Dengan adanya apa Ikan konsumsi ini tadi Nah maka Saya mengajak kita semua ya Para sahabat Rohama Al-Fajar Ayo Ternak ikan Kenapa Ayo Ternak ikan Tentu Tentu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa kita Sebagai umat Kudu Wajib Punya penghasilan Nah negara kita ini Adalah negara Yang sangat Men-support Bagi siapapun Untuk beternak ikan Maupun ternak ikan Kolam air tawar Seperti yang kita Lakukan sekarang Ataupun Seperti cerita Nabi Musa Yusha Dan Khidir Cerita ikan Lautan Karena Kita Indonesia Negara maritim Kita Indonesia Punya Penanjung pantai Terpanjang Di dunia kedua Kita Indonesia Memiliki hasil Ikan Yang Tidak dimiliki Oleh negara-negara lain Sayangnya Nelayan kita Semakin sedikit Karena Orang Indonesia Yang ayahnya Nelayan Berpesan kepada Anaknya Nak sekolah Kau baik-baik Supaya Kau gak jadi Nelayan Kayak ini Petani Kolam ikan air tawar Juga Berpesan ke anaknya Nak sekolah Kau tinggi-tinggi Supaya gak jadi Ternak ikan Seperti ayah ini Ini harus kita Robah Bukan begitu Kalau ayahnya Nelayan Si ayah harus Motivasi anaknya Bagaimana Agar jadi Nelayan yang Lebih baik Kalau Ayahnya Peternak ikan Air tawar Dia harus Motivasi Anaknya Bagaimana Agar Menjadi Peternak ikan Air tawar Yang lebih baik Terakhir Sebagai buah penutup Dialognya Musa dan Khidir Alayhi salam Saat mereka Sudah ketemu Saat Sesudah Selesai Khidir Menjelaskan Kenapa Dia membocorkan Sampan Kenapa Dia membunuh Anak kecil Kenapa Dia mendirikan Bangunan Gratis Padahal Mereka lagi Butuh Biaya Operasional Perjalanan Dan akhirnya Khidir mengatakan Ini perpisahan Antara Aku dan kau Karena kau Gak mampu sabar Bersamaku Khidir Kemudian Bersama Musa Alayhi salam Saat itu Berada di Tengah-tengah Pantai Begitu Diceritakan oleh Oleh Al-Tabari Di tengah Lautan Khidir Mengajak Dialog Kepada Dengan Musa Alayhi salam Lihat Khidir Lihat Musa Kepada Khidir Ini jarum Ini jarum Dan ini Lautan yang terhampar Lihat Saya celupkan Ini jarum Ke lautan Dan saya Angkat kembali Kata Khidir Kepada Musa Berapa Banyak Air Yang terangkat Dengan Celupan Jarum Apakah Kira-kira Mengurangi Stok Air Yang terhampar Ini Al-Khutaf Al-Khutaf Bahasanya Khutaf itu Bisa dimanakan Jarum Bisa juga Dimanakan Burung yang Melayang-layang Di tengah-tengah Lautan Yang Kalau dia haus Mengambil air Ke lautan Kira-kira Berkurang Nggak Stok Air Laut Dengan Jarum Yang Dengan Air Yang Nempel Di Jarum Yang Kita Celupkan Musa Mengatakan Khidir Yang Nggak Adalah Tak 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 Berbekas Air Laut Yang Diambil Hanya Dengan Celupan Jarum Maka Khidir Mengatakan Musa Ilmuku Dan Ilmumu Seperti Air Yang Nyempel Di Jarum Sementara Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Hamparan Lautan Yang Sangat Luas Sangat Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Petik Silahkan Pemirsa Pendengar Yang Menonton Youtube Channel Kita Mengambil Hikmah Yang Luar Biasa Dari Cerita Yang Sangat Pendek Ini Mohon Maaf Atas Segala Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Dit M En Gu Bu Terima kasih telah menonton!